Seorang tahanan kasus pencabulan terhadap Santriwati meninggal dunia saat menjalani pemeriksaan di rutan flores Metro Pekasi, Jawa Baru. Terus langka meninggal, saya mendapat gangguan pernafas. Pemimpinan Pondok Pesantren yang merupakan tersangka kasus pencabulan terhadap Santriwatinya meninggal dunia saat menjalani pemeriksaan di rutan flores Metro Pekasi. Tersangka meninggal dunia saat tiba-tiba rumah sakit Sukamto untuk mendapat perawatan medis akibat gangguan pernafasan. Tersangka ditahan bersama anaknya sejak tanggal 24 September 2024 yang kepolisian mendamping jika tersangka tewas di dalam tahanan akibat penganiayaan. Kalau informasi yang kami dapat bahwa semalam itu sesak nafas, kakaknya dari istri almarhum mereka terima dengan meninggalnya almarhumnya. Berarti dugaan dibunuh di rumahnya ada ya? Nggak ada, ngomong sakit ya. Sebelumnya sejumlah warga menggeruduk Pondok Pesantren di kampung jarak Kosta Asam, Desa Karangmukti, Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga geram dengan aksi pencabulan pimpinan Pondok Pesantren dan Guru Maji yang merupakan ayah dan anak dan melakukan pencabulan terhadap sejumlah Santriwatinya. Dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan.